Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Study Bapak Ibu Saudara kita akan membuat sebuah tema Temanya begini Alah kehilangan pikiran Alah kok kehilangan pikiran Ya pengajar-pengajar seperti BNS Kemudian Romo DB Kemudian Paul Young Kemudian GL Kemudian Stephen Drum Kemudian Pengepul Segala Rupa Kemudian Alfred Sori Itu membuat pengajaran alah kehilangan pikiran Loh kok bisa pak Ya mereka para pendeta-pendeta ini Dan Romo-Romo ini Mengibaratkan alah itu seperti manusia Ada tubuh Ada jiwa Atau pikiran Ada roh Jiwa, pikiran, perkataan itu kan satu Mereka selalu mengatakan Loh kalau saya berkata-kata Itu kata-kata itu mewakili saya atau bukan Iya itu sebabnya Firman itu mewakili pikiran alah Itu kata BNS GL Pengepul Segala Rupa Alfred Sori Stephen Drum Ya Dan lain-lain Alah itu punya tubuh Yang disebut Bapak Lalu punya pikiran Yang disebut Firman Lalu punya roh Jadi alah itu seperti manusia Punya tubuh Punya pikiran atau firman Lalu punya roh Nah ini dia Yang bikin ngakak Para Ayam Ayam pun ngakak Unta ngakak Anda tahu nggak Kalau unta itu ketawa Unta itu kalau ketawa Kwak-kwak-kwak-kwak Bahlul kamu Gitu ya Jadi kata orang-orang Seperti BNS Romo DB Romo Njigrak Romo Rambut Bundet Romo Bindeng Romo Pelo Itu akan Ya Pengepul Segala Rupa Pokoknya segala Rupa Dipul aja Stephen Drum Ketika alah Ya Yang punya firman Punya pikiran ini Firman menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 Maka alah kehilangan pikiran Alah kok kehilangan pikiran Bayangin Firman jadi manusia Maka alah kehilangan pikiran Kan firman itu pikirannya alah Perkataan alah Astagfirullah Ini pendeta-pendeta ini pada sekolah 12 tahun Sekolah 9 tahun Ya Benar-benar Tidak dibuka Mengerti kitab suci Lukas 24 N45 Satu-satunya yang membuka pikiran Mengerti kitab suci adalah Yesus Makanya harus sembah Yesus Ini contohnya HTD Sekolah gak seberapa Cuma master bibliologi Aku pernah jadi sarjana bibliologi Lalu jadi master bibliologi Master alkitab Bukan master teologi Ngerti Ya Mereka menganggap alah itu pribadi Ada tiga Yaitu Bapak sebagai fisik Lalu pikirannya ini Firman ini adalah pribadi kedua Lalu pribadi ketiga itu roh Ketika kejadian satu Ayat dua Roh alah melayang-layang Ya Maka alah kehilangan rohnya Katanya alah itu punya roh Ya Lah kalau rohnya melayang-layang Berarti alah sedang kehilangan rohnya Mati Lu orang kalau kehilangan rohnya akan mati Kejadian satu ayat dua Roh alah melayang-layang Di samudera raya Ya Terus Berarti roh alah sedang mati di surga Ya Jadi tubuh Tubuh ini sebagai bapak itu Tempatnya di surga Lah bapak itu punya roh dan punya firman Ketika firman jadi manusia Nah alah yang di surga kehilangan pikiran Ketika roh alah melayang-layang Alah yang di surga mati Wah keburangan jenis ya Ya Sekolah dua belas tahun Sekolah sembilan tahun Ya Lalu alah kehilangan pikiran Anda bayangin aja coba ya Ya Alah menjadi manusia Pikirannya alah hilang Berarti alah di surga kehilangan pikiran Loh orang itu kalau kehilangan pikiran apa? Bahasa Bahasa Jermannya Ora waras Silahkan di translate Jadi Kalau alah itu kehilangan pikiran Bahasa Jermannya itu Alah itu ora waras Lah kehilangan pikiran Lalu dicari di translate ya Di bahasa Jerman Ora waras Translate nya Asem kui Jadi alahnya BNS Alahnya Romo DB Itu pernah kehilangan pikiran Karena pikirannya sedang jadi manusia Lalu juga pernah kehilangan roh Pernah mati juga lah Rohnya sedang melayang-layang Lalu di surga Ya cuman tubuh doang Bapak doang Kebuangetan nih Wess Wess Ya yang benar adalah Alah itu roh Bukan mempunyai roh Salah ya Bukan alah itu mempunyai roh Bukan Firman adalah alah Ya Yohanes 1 ayat 1 Ketika firman Nah firman dan alah itu dua apa? Satu ya Satu Kalau alah itu roh itu Selalu satu ya Satu Korintus 12 Ayat 4 dan 13 Ya Jadi alah selalu Dari dulu itu Begini ya Kalau yang duduk di tata surga Ini bahasa saya ya Yang duduk manis itu alah Yang berkarya itu firman Beres tau urusannya Beres kan urusannya Firman itu adalah alah Bukannya firman itu bagian dari alah Atau sebagian dari alah Bukan Itu kan Uteke BNS itu Uteke itu cari di Translis Bahasa Jerman itu Uteke nanti akan muncul Asem tenan Uteke BNS Ya Serah-serah ya Jadi BNS sampai hari ini Masih setia Memberi penjelasan Seperti itu Alah itu punya Firman Punya pikiran Pikiran alah ini Menjadi manusia Lah alah kehilangan pikiran dong Oh iyo iyo Gak kepikir Ya Roh alah melayang-layang Berarti alah kehilangan rohnya Mati dong Ya Clear ya Jadi Alah kehilangan pikiran ini Jadi lelucon Lelucon ya Jadi firman itu adalah alah Alah itu yang duduk Di surga Disembah Disembah oleh siapa Pak ATD Oleh malaikat Serafim Dan kerup Ngerti orang bang BNS Ngerti gak kamu Bahwa di surga itu Sekarang ini Alah disembah oleh Malaikat Serafim Dan kerup Ya Sedangkan orang-orang yang mati Belum ada di surga Masih ada di Firdus Jadi di surga itu Cuman ada 66,6 miliar Malaikat 1 juta kerup Dan 4 Serafim Itu yang menyembah Allah Lah orang yang mati Pak Belum Masih ada di Firdus Jadi cuman 3 itu Pak Betul Gak ada Bidadari Pak Gak ada Ya Yang bersayap itu Serafim sama kerup Kok tau pak Jumlahnya malaikat 66,6 miliar Sekolah kesini Bang Sekolah kesini Ya GL Sekolah kesini Ya Jangan Sekolah teologi Kamu gak ngerti Sekolah Alkitab Ya Alfred Sorry Ya Pengepul segala rupa Stephen Drum Kamu tau gak Bahwa jumlah malaikat itu 66,6 miliar Ayat Alkitab loh Enggak main-main Bahwa jumlah kerup itu 1 juta Ini ayat Alkitab Bukan asal Sekolah kesini Ya Ya Lalu Firman itu yang berkarya Semua itu Yang berkarya itu Firman Firman itu Sebelum bumi bulat Ya Yisaya 44 Ayat Yisaya 44 Apa 40 ya Ayat 22 Alah Alah Apa Alah Bertahta di atas Bulatan bumi Coba dicari ya Kalau tidak Yisaya 40 Ayat 22 Ya Yisaya 44 Ayat 22 Alah Bertahta di atas Bulatan bumi Sebelum bumi ini Jadi bulat Tak kasih tahu Yang pertama Diciptakan itu Malaikat Serafim Dan kerup Tahta surga Surga Pemerintahan surga Lalu bumi Belum berbentuk Dan samudera raya Siapa yang menciptakan Yesus Itu Yesus yang menciptakan Berarti Yesus itu Sejak sebelum Segala abad Betul Nama Yesus itu Alah itu dari dulu Namanya sudah Yesus Tetapi Dinyatakan ketika Firman Yang Alah yang berkarya ini Jadi manusia Ketika Firman Jadi manusia Namanya Yesus Maka di surga Ada alah Namanya Yesus Lambok sampai Nungging BNS Tidak paham Romo DB Tidak akan paham Ketika Alah menjadi manusia Yaitu Firman Menjadi manusia Namanya Yesus Di surga Tetap ada alah Namanya Yesus Sampai tuwe Kamu tidak akan paham Sampai tuwe Sampai mate DL kamu paham Gede doang suaranya Haleluya Paul Young Kamu anak iblis Cuman bisa ngomong Itu doang Paul Young Balas Kamu orang farisi Gak taunya iblis Sama farisi Sama-sama Keturinan ular Alpred Sorry Kamu tahu gak Ketika Firman Yaitu alah Menjadi manusia Namanya Yesus Di surga Alah juga Namanya Yesus Sebelum segala abad Alah itu Sudah memakai Nama Yesus Makanya alah itu Yesus itu Alah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Disebut Alfa Omega Sejak Alfa Sampai Omega Alah itu Yesus Cuman dinyatakan Ketika Menjadi manusia Sebelum jadi manusia Menyatakan diri Sebagai Yahweh Tuhan luru besar semua Sebagai Firman Sebagai gambar Allah Ya Ngerti sampai sini Ya Padat Singkat dan clear Saya mau terusin Tapi kasihan Jadi alah Kehilangan Apa Pikiran Nah iya Itu ajarannya BNS Bantah Kalau bisa Sini Gak ada yang berani Bantah Ya menurut BNS Menurut GL Semua pelajaran Teologi Akan mengatakan Alah itu Seperti manusia Ada tubuh Ada jiwa Atau pikiran Ada roh Pikiran Atau firman Ini menjadi manusia Katanya Lalu alah Kehilangan pikirannya Roh alah Melayang-layang Di samudera Alahnya mati Ayak-ayak Baik Kalau anda mau Paham Alkitab Ikut Sekolah Alkitab Di tempat HPD Anda pasti Di atas Rata-rata Demikian pula Yang mau ikut Baptisan Hari Minggu Ada Baptisan Hari Minggu Ada Baptisan Di Ibu Burjah Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin